Kapres 02 Prabowo Subianto menenangkan diri dengan berenang di kediamannya di Hambalang selepas mencobos di TPS 033 Bojongkoneng, Hambalang, Jawa Barat pada Rabu 14 Februari 2024. Prabowo di dalam kolam mengaku bahwa dirinya berterima kasih kepada seluruh petugas penyelenggara pemilu di Indonesia yang telah berjuang sekeras tenaga untuk menyelenggarakan diri yang baik. Pria yang menjabat Menteri Pertahanan ini juga menjawab soal pribadinya yang kerap dituduh dengan serangan-serangan yang tak baik. Prabowo menegaskan dirinya hanya mementingkan kepentingan rakyat dan menegakkan kebenaran. Ia bahkan mengaku pasrah atas hasil pemilu 2024 kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Meda. Tujuan kita berdemokrasikan untuk memberi kepada rakyat pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil yang mereka inginkan. Jadi KPU dan semua penyelenggara saya kira berjuang sekerasnya untuk menyelenggarakan sesuatu yang baik untuk bantuan negara, rakyat, dan masyarakat kita. Dan saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Jadi kita waspada, janganlah ya mungkin ada dari setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil-hasilnya yang diinginkan. Tapi selalu saya kira kita harus kedemankan kepentingan bangsa dan negara. Rakyat kita menuntut seperti itu. Rakyat kita menuntut semuanya harus untuk kepentingan yang besar. Kepentingan rakyat, kepentingan masa depan, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya kira itu jawaban saya, saya percaya bahwa masalah-masalah yang kurang baik ini akan bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Pak, saya penasaran Pak, kalaupun hasil yang sesuai dengan ekspektasi Bapak, which is Bapak menang, apa sih Pak hal pertama yang akan dilakukan oleh seorang Prabu Subianto? Ya kita tunggu dulu hasil yang baik, ya kita dulu tunggu hasil. Bapak izin dong Pak, ini kan banyak sekali yang menuduh-nuduh Bapak gitu Pak, banyak sekali tuduhan negatif. Bapak gimana cara menikapinya Pak dalam hal pelopress ataupun pembeli ini Pak? Kalau Anda belajar sejarah ya, dalam sejarah demikianlah risikonya dalam sejarah. Karena pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, itu satu. Kedua, negara sebesar kita, negara sekaya kita, negara sepenting kita, pasti banyak yang melirik. Jadi yang kita waspada adalah, janganlah kita masuk perangkap suatu permainan-permainan besar. Jadi ini selalu dalam sejarah terjadi. Jadi saya anggap itu biasa, ya. Jadi kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh reputasinya, bunuh namanya, bunuh karakternya, ya. Saya kira itu. Ya itu kita sudah mengertilah. Ini kan bukan pemilu pertama kalinya itu Bapak ya Pak? Ya, itu sudah bagi saya nggak ada masalah gitu. Yang penting rakyat. Saya yang penting rakyat, saya nggak peduli orang, pasti dia, orang yang takut sama saya kan pasti, pasti cari semua. Apa sih takutnya dengan saya? Saya ingin menegakkan kebenaran kok, mereka takut. Saya ingin hilangkan korupsi, mereka takut. Saya hilangkan rakyat saya sejahtera, saya ingin rakyat saya tidak lapar, saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun masih narik becak, itu keinginan saya, apa yang ditakuti. Saya nggak takut kok, saya membela kebenaran, saya nggak perlu apa-apa lagi, saya hanya mau bela kebenaran, saya mau bela, saya mau tidak mau lihat ada orang miskin di Indonesia itu, keinginan saya. Bapak ya Pak, masih dekat-dekat nggak sih Pak? Saya pasrah, saya pasrah, apapun keputusan yang mahkuasa saya terima. Pak Prabowo tanya pas, Bapak nyoblos, pas banget nih Pak Pak Jokowi juga nyoblos, janjian nggak Pak? Nggak, nggak janjian nggak. Mungkin sudah satu frekuensi, sudah satu hati, jadi ya begitu. Pak, tapi Bapak kenapa mempunyai berenang Pak? Emang udah seneng ya Pak? Ya ini berenang, ini karena saya punya masalah dengan kaki saya, kaki kiri, jadi saya tuh sudah nggak bisa lagi yang berat-berat, apa istilahnya, lari. Jadi berenang yang paling bagus bagi saya dan ternyata berenang ini saya bisa, saya bisa merenung. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.